Intro Dan ini tempat pembakarannya nih Tempat pembakaran roti ya teman-teman ya Lalu didinginkan di tempat yang tadi aku kasih tunjuk itu Dan ini mungkin setelah dibakar disimpan disini nih Di tempat-tempat ini nih Di tempat-tempat rak seperti ini nih Ya dan ini mungkin ada rak lagi Ya ini sebagai rak penyimpan untuk roti sebelum didinginkan mungkin Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Jumpa lagi dengan gue Adam Oge Di konten horror time Pada kesempatan sore hari ini Gue berada di kota serang yang dimana Yang gue explore ini tempat bekas pabrik teman-teman ya Ya disini cukup gelap dan cukup kotor banget Karena tempat ini sudah terbengkalai dari tahun 2010 Ya dan hingga sekarang tempat ini sudah tidak beroperasi kembali cuy Dan sore hari ini gue mencoba eksplorasi dan penelusuran tempat bekas pabrik ini ya guys ya Dan gue baru masuk aja udah melihat sebuah mesin nih Ini mesin kayaknya mesin potong deh ini ya Ini kayaknya mesin potong deh teman-teman Ini pencis potongnya dan Ada suatu lukisan besar banget nih lukisan kayak semacam air terjun gitu tuh Dan ada bekas nampang juga nih bekas rotinya dan plastik-plastiknya masih ada nih Terbengkalnya dari tahun 2010 hingga sekarang sudah tidak beroperasi kembali Karena ya karena ini tempat ini sudah pindah dari Jadi ada tempat baru teman-teman Jadi tempat lama ini sudah tidak digunakan lagi Oke Dan ini nampaknya nih ya Ya menurut gue ini Kalau kita lihat dari depan teman-teman ya Kita lihat dari depan ini Seperti rumah Ya seperti rumah pada umumnya Ya begitu kita masuk ke dalam ini terlihat Beberapa properti-properti pabrik Yang ada di tempat ini Ya awal gue ngiranya ini rumah teman-teman Tapi salah Ternyata dalamnya itu sebuah pabrik roti ya Pada zaman dulu tempat ini sudah beroperasi ya Dan terbengkalainya di tahun 2010 Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan gue langsung izin ke pemiliknya ya Langsung izin ke yang punyanya Dan gue bertanya-tanya kepada beliau Tempat ini pernah terjadi apa Pernah terjadi apa sebelumnya Dan pernah ada yang melihat sesuatu atau tidak Dan pemiliknya bilang tempat ini sudah Tidak ada yang bilang tempat ini angker Dan tempat ini banyak penampakan Tidak ada ya teman-teman ya Dan sama sekali Tidak ada mitos apapun Dan tempat ini pun Berdempetan dengan pemukiman warga Jadi wajar kalau misalkan mereka Bahkan pemiliknya bilang Ini tempat ini tidak ada apa-apa Ya di depan aku ini Salah satu kayak semacam Tempat pendingin ya Setelah dipanaskan lalu didinginkan Ini mungkin tempat pendinginnya deh Ya Masih ada cuy Tempat pendinginnya masih ada ini Oke kita lanjut aja deh teman-teman ya Oke kita lanjut Ya tampak ini gue explore di jam 16 lewat 10 menit ya Seperti kayak malem Padahal ini masih sore cuy Ya padahal ini masih sore dan tampak Atap-atapnya pun udah pada berakar Bahkan udah hancur ini Wow keren sih Keren sih cuy Oke kita lanjut di ruangan tengah Ya itu ini ada penyimpanan buat roti juga tuh Nah ya banyak banget Ada lemari Ya gelap banget kalau gue gak pake center cuy Ya gelap banget kalau gak pake center gue Permisi Anjir Ada sarang tawon Ada sarang tawon cuy Gede banget tuh Ya ini kalau misalkan Kena ya atau gue Gue timpuk ini mampus gue disini cuy Oke Dan disini disana itu ada semacam kayak Pemanas ya tuh ya Di bagian poncok itu kayak ada tempat pembakarannya Wow keren sih cuy Liat banyak banget ini Tumbuh-tumbuhan yang udah numbuh di pohon ini Bahkan Kayu-kayunya pun Oh udah pada keropos ya Ya berdebu banget gue Salahnya gak pake masker sih Astagfirullahaladzim Oke Ya Seperti rumah sih pada umumnya Tapi Isinya tuh agak berbeda ya Ini pabrik ternyata cuy Ternyata ini pabrik cuy Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ini di tempat ini ada Oke Suara apa itu Dan ini tempat pembakarannya nih Tempat pembakaran roti ya teman-teman ya Lalu didinginkan di tempat yang tadi aku kasih tunjuk itu Dan ini mungkin Setelah dibakar disimpan disini nih Di tempat-tempat ini nih Di tempat-tempat rak seperti ini nih Ya dan ini mungkin ada rak lagi Ya ini sebagai rak penyimpan untuk roti sebelum didinginkan mungkin Oke Ya kosong ya Hanya ada rak dan Ada tong ini nih Ya mungkin setelah Sebelum dibakar disimpan disini Lalu dibakar Di tempat ini Setelah dibakar Lalu disimpan dulu disini Setelah disimpan Langsung dibawa ke pendingin yang tadi Gue sepilih itu teman-teman Ya Gue bisa ngomong seperti itu Ya gue nebak aja sih guys Ya gue nebak aja Dan Astaghfirullahaladzim Ini bener-bener Jarang banget Ada orang yang kesini Coba Ya Oke lah kita lanjut Ini ada ruangan Entah ruangan apa ya teman-teman ya Kayak ruangan khusus Penyimpanan barang gitu gak sih Ya tapi sayang ini udah kosong Dan ada Tong juga disini Ya gelap banget Sumpah kayak malem Padahal ini masih sore banget Ya masih jam 4 lewat Ini teman-teman Astaghfirullahaladzim Dan ini di area belakang nih Area belakang Wow Keren 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 Ini area belakang Ini 2 tahun yang lalu Ya 2 tahun yang lalu Gue eksplorasi disini Pernah gue eksplorasi disini 2 tahun yang lalu Itu pada malam hari teman-teman ya Itu pada malam hari 2 tahun yang lalu Dan ini udah banyak Apa tumbuh-tumbuhan yang numbuh ya Makin parah ya 2 tahun lalu Berarti gue itu Eksplor di tahun 2021 Ya 2021 Teman-teman Berarti gue eksplor di Tahun 2021 21 22 Salah 23 Ya 2 tahun yang lalu Gue pernah eksplorasi disini Dan Dulu gak separah ini sih Berantakan banget Dan dulu juga Hmm Propertinya mungkin Masih lengkap Dulu ya teman-teman ya Dan sekarang ini Udah pada kosong nih Ya sebagian udah ada yang hancur Udah ada yang rusak Ya Dan ini mungkin area dapur Mungkin teman-teman ya Mungkin teman-teman Mungkin area dapur ini Oke next Di bagian sini hanya Ada meja sih ya Tidak ada apa-apa Oke Ini ada Apa nih Ini seperti kayak penyimpanan Apa ini cu Ada ukuran-ukurannya 4 25 x 4 Ini apa ya 35 x 50 Maksudnya apa ini Dan ada Gitar Oke Ruang apa ini Permisi Astagfirullahaladzim Hei Astagfirullahaladzim La ilaih Allah Muhammad Tersyuk Suara apa itu Anjir kaget gue Kaket gue Suara apa itu Oh ini ruangan Oh muter tadi gue Oh ternyata ini Ruangan bisa nembus ke dapur ya Oke ini ada kamar nih Permisi Kasur Bantal Ya bahkan selimut pun Masih ada di kamar ini Teman-teman Tapi Lemarinya udah pada Kropos Dan Ada sebuah foto Disini cuy Ada sebuah foto Mobil Toyota Dan seorang bocah Anak kecil nih Teman-teman ya Oke lah Ya Tidak terlalu besar Tapi Ini jika malam hari Keren banget cuy Ya Oke lah Buat teman-teman yang Sudah nonton video ini Thank you banget Ya Thank you banget guys Yang belum berlangganan Silahkan subscribe Channel gue Adamo G Like lalu comment Teman-teman Biar gue makin semangat Penelusuran-penelusuran Di tempat-tempat terbengkalai Yes Gue Adamo G Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di next Konten selanjutnya Sampai jumpa di next